Gunung Api Anak Rakatau terletak di Selat Sunda adalah gunung api muda yang muncul dalam kaldera akibat erupsi paroksimal Gunung Rakatau pada tahun 1883. Letusan pada 1883 itu menciptakan gelombang tsunami setinggi 30 meter di sepanjang pantai barat Banten dan selatan Lampung. Tubuh Gunung Api Anak Rakatau mulai terbentuk pada tahun 1927 namun masih berada di bawah permukaan laut. Sejak 1930 Gunung Api Anak Rakatau telah bererupsi lebih dari 100 kali baik eksplosif maupun efusif. Terima kasih telah menonton! Gunung Api Anak Rakatau terletak di Selat Sunda adalah gunung api muda yang muncul dalam kaldera akibat erupsi paroksimal Gunung Rakatau pada tahun 1883. Letusan pada 1883 itu menciptakan gelombang tsunami setinggi 30 meter di sepanjang pantai barat Banten dan selatan Lampung. Tubuh Gunung Api Anak Rakatau mulai terbentuk pada tahun 1927 namun masih berada di bawah permukaan laut. Sejak 1930 Gunung Api Anak Rakatau telah bererupsi lebih dari 100 kali baik eksplosif maupun efusif. Sejak 1959 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton